Berapa biasanya? Terserah? Berapa kita bilang pengurusan anu? Video Oknum petugas di Shope Goa lakukan pengli pada sopir pick-up viral. Video itu diunggah oleh sejumlah akun media sosial, diantaranya Instagram at Romansa Sopir Truk pada Rabu 20 Oktober 2021. Dalam video tersebut, Oknum yang mengenakan seragam di Shope lengkap itu meminta uang sebesar Rp250.000 kepada sopir pick-up. Uang itu dikatakan sebagai biaya mengurus kir pick-up pria tersebut. Namun petugas itu langsung memasukkan surat-surat si sopir seperti STNK dan SIM ke dalam motor. Oknum itu juga menyuruh si sopir untuk mengambil suratnya di pengadilan. Bahkan petugas itu tak berkenan di foto dan direkam. Usai video itu viral, gadis hub Goa Firdaus pun angkat bicara. Dilansir dari tribun Goa, hal yang dilakukan Oknum itu di luar sepengetahuan Firdaus. Firdaus mengatakan jika proses tilang hanya bisa dilakukan jika didampingi petugas kepolisian. Sedangkan Oknum yang melakukan penilangan itu adalah anggota Satpol PP yang BKO di Dinas Perhubungan. Dishub juga sudah berkoordinasi dengan Satpol PP tentang hal ini. Firdaus menambahkan jika ia akan memberitahu pada anggotanya tentang apa saja tugas yang harus dilakukan. Karena menyita STNK dan SIM adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Kecuali ada pihak kepolisian yang ikut mendampingi. Kecuali ada pihak kepolisian yang tidak dibenarkan. Pancong sama Tidak, Jepang, 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 Jepang , Jepang, 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 Jepang. Terima kasih.